Halo sekolah mit, sejak kamu lahir hingga sekarang, udah berapa kali kamu ngalamin kegagalan? 10 kali? 20 kali? Atau ratusan kali? Apakah kamu pernah merasa takut untuk mencoba lagi? Nah, kita kalahin rasa takut itu yuk! Simak terus videonya ya! Mari kita pahami bersama beberapa hal berikut ini. Kita akan coba memahami apa yang terjadi pada diri kita saat mengalami kegagalan. Kita akan cek dari sisi kognitif dulu ya. Otak kita akan menerjemahkan kondisi yang kita alami sebagai sesuatu yang tidak menyenangkan. Kemudian, dari sisi afeksi, kita akan merasakan perasaan yang tidak nyaman, sedih, marah, dan perasaan negatif lainnya. Lalu, dari sisi sekomotor, tubuh kita akan jadi lebih sulit untuk diajak bergerak dan maju untuk melakukan sesuatu. Nah, oke. Jadi, akar dari permasalahan gagal ini adalah di masa kita. Saat kita berpikir kita sedang gagal, maka pemikiran tersebut akan mempengaruhi perasaan dan juga gerak kita. Dan pengalaman ini akan sangat terasa ketika kita gagal untuk kali pertama. Coba deh, teman-teman lihat anak kecil. Saat jatuh pertama kali, dia akan menangis sekencang mungkin. Namun, ketika jatuh berkali-kali, dia tidak lagi menangis, tapi langsung memilih untuk bangkit. Begitu juga dengan diri kita. Tapi kan, kalau gagal terus sedih, itu terkadang terjadinya secara cepat dan otomatis. Gimana dong? Ya, benar. Saat kita telah menerjemahkan bahwa kita gagal dan akhirnya merasa tidak nyaman atau sedih, maka lakukanlah fase grieving. Yaitu tahap untuk melewati kesedihan karena kehilangan sesuatu yang sangat kita harapkan. Sebenarnya, grieving ini bukan untuk menghadapi kegagalan, tapi untuk menghadapi rasa sedih yang datang beriringan dengan pemikiran bahwa kamu gagal. Cara untuk melakukan grieving adalah sebagai berikut. Pertama, silahkan puaskan emosimu. Jika ingin menangis, maka menangislah. Kamu bisa mengekspresikan semua emosimu asalkan tidak merusak. Lalu, jika sudah lebih tenang, kamu bisa melakukan analisis kenapa kesalahan itu terjadi. Jika sudah, lakukan apa yang seharusnya. Apakah kamu harus start lagi? Atau, kamu harus mundur sedikit untuk mempelajari beberapa hal sebelum start kembali. Lalu, kalau menghadapi kegagalan, caranya gimana? Yang pertama, atur mindsetmu. Bahwa apa yang saat ini belum kamu dapatkan, bukan berarti tidak akan kamu dapatkan sampai kapanpun. Bisa jadi, kamu butuh waktu lebih untuk mengempayakannya. Yang kedua, cari sirkel yang positif. Kamu butuh dukungan dari lingkungan saat kamu gagal. Dengan sirkel yang positif, kamu tidak akan merasa sendirian. Yang ketiga, yang gagal tidak cuma kamu saja kok. Ada banyak orang dengan gagalnya masing-masing. Kamu dan mereka bisa saling dukung satu sama lain. Setiap orang punya jatah gagalnya masing-masing. Habiskan jatah gagalmu sekarang. Mumpung masih muda, punya banyak tenaga, dan masih bisa banget memikirkan banyak ide-ide brilian. So, jangan takut lagi ya kalau mau mencoba. Set ulang gongsmu bareng sekolah yuk! Ada banyak banget fitur yang bisa bantu kamu untuk bangkit kembali. Tetap semangat sekolah, mate!